Kok ada ini? Pak? Kak Sunaria? Kenapa di bawah? Saya cari-cari loh. Ini bersihin. Bersihin. Ada apa? Nyari saya. Uang gaget lagi? Acaranya berkah, ya nonton ikutan berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Arah mata angin membawa kita ke daerah Boyolali, Jawa Tengah. Target kita bernama Bapak Sunaria. Sudah puluhan tahun beliau bekerja sebagai pengurus ternak kambing. Namun belum bisa merubah kehidupan keluarganya. Bintang namu kita, Uut Permatasari. Sudah kita kirim untuk melihat bagaimana kehidupan dari target kita. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Aduh, aku tuh happy banget karena aku hari ini ada di kota Boyolali. Jadi saya tuh pingin cari namanya Pak Sunaria. Katanya setiap hari itu angon kambing ya. Seru banget loh ya. Di kota Boyolali ini sejuk banget. Gimana nih ya? Wah, kok masuk sini tuh ternyata. Oh. Gimana ya nama Pak Sunaria ya? Nah ini ada kandang kambing nih. Tapi kok gak ada orangnya ya? Kok ada ini? Pak? Pak Sunaria? Iya. Kenapa di bawah? Saya cari-cari loh. Ini bersihin. Bersihin. Ada apa? Nyaris saya. Enggak, saya tuh pingin aja penasaran sama Pak Sunaria. Katanya Pak Sunaria itu terapkan banget ngopening kambing. Jadi gimana cara ngerawat kambing, Pak? Ini punya Bapak sendiri? Bukan, kita buruh nih. Oh, buruh. Saya pikir punya Bapak. Bukan. Jadi setiap pagi Bapak bersihin kandang-kandang kotoran yang ada di kandang kambing? Iya, saya mau ngasih makan. Ngasih makan. Pak, aku boleh gak bantuin Bapak ini mau bersihin kandang kamu? Jangan bau, Mbak. Kenapa? Gak apa-apa, Pak. Eh, dari luar aja, Pak. Iya. Bapak kok bisa sih? Pak, saya bantuin ya, Pak. Iya, iya, Mbak. Saya mau sapuin di sini ya, Pak. Bapak kalau kerja begini, jadi buruh. Itu berapa, Pak? Dari pagi, jam berapa mulai masuk? Itu kalau perharinya Rp20.000, paling jam 6 sampai jam 9, Mbak. Jam 6 pagi sampai jam 9? Eh, terus kita kerja yang lain gitu. Oh, gitu ya. Ngasih makan juga ya, Pak ya? Iya. Pak, 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 lepas, Pak. Pak kambingnya, Pak. Ini dari kambingnya itu, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Nah, diikat ya, Pak. Bapak berapa putra-puturnya? Saya 2. 2. Cucu 2. Cucu 2. Tapi sudah kerja yang masih ada yang kecil atau yang tidak kerja? Yang besar sudah kerja. Satu hari Rp20.000. Itu biasanya Bapak dibayarnya seminggu sekali ataukah satu bulan sekali? Biasanya per minggu, Pak. Ini kita udah mau ngasih makan nggak, Pak? Udah. Yuk, kita kasih makan, Pak. Ini dulu aja, Mbak. Oh, yang itu, iya. Ini saya ini. Kalau siang yang ini. Ya, Pak, ini kenapa beda? Ini kalau di sini, apa namanya, Pak? Tolong. Bapak, dengan penghasilan sehari Rp20.000, itu cukup nggak sih, Pak? Ya, nggak cukup betulnya, Mbak. Benang, mau gimana lagi. Tapi Bapak selalu bersyukur ya. Tapi Bapak kan putrinya atau putranya yang sudah kerja? Sambil dibantu-bantu mungkin juga ya sama putranya. Kan yang kerja ada di rantau. Oh, di luar Jawa. Terus cucunya tinggal di sini. Oh, cucunya tinggal di sini. Otomatis Bapak yang ngomong, ya, Pak, ya? Betulnya sudah kerja, Mbak. Terjadi anu buruh-buruh bangunan. Kalau pas nggak ada proyek gitu, kan? Iya. Kita burunya di sawah, Mbak. Oh, jadi Bapak nyambi juga ya? Nyamkuh di sawah, gitu ya? Iya, mau diracikin, Pak. Diracikin. Nah, ini kalau ngasih minumnya, Pak, ini ada apa ini? Ini tetes tebu. Oh, ada sendian ya, Pak? Iya. Lepas lagi, Pak. Bapak pernah nggak ada kambing yang ilang gitu? Nggak, kalau sakit kadang mati gitu. Mati? Ada. Bapak, kalau ibu di rumah kerja nggak, Pak? Jualan. Saya penasaran lho, Pak. Pingin banget kenal sama istrinya Bapak dan pingin banget main ke rumah Bapak. Boleh nggak? Boleh. Rumahnya jauh nggak dari sini? Deket. Oh, di mana? Oh, di mana? Halo, sok atau, Pak? Bapak, ini masih jauh lagi rumahnya, Bapak? Sudah deket paling 50 meter. Oh, ke mana? Oh, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Nanti, ya. Oh, yang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Uut, Ibu. Ini yang ini? Ini cucu. Oh, cucu. Siapa namanya, sayang? Lala. Kalau... Oh, ibu. Sehat ibu. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa? Ibu Julaika. Ibu kok bawa ubi-ubian? Ini habis jualan, Pak. Belum habis. Lagi sepi ya. Jualan kadang-kadang kan ya rame. Kadang sepi ya, Bu. Kita ke dalam dulu. Oh, di sini ibu Julaika tinggal sama ibu, suami, cucu. Sama? Anas. Oh, ada lagi? Iya, Anas. Nomor dua. Oh, nge. Jadi yang nomor satu? Merantok. Merantok. Berapa lama ibu jualan? Iya, sejak corona. Bantu bapak. Ini? Ibu kandung. Ibu kandung. Oh, nge. Apa hal yang paling sangat terkesan dan sangat ibu ingat sampai sekarang ya? Ibu rasa islamat. Pas corona itu lho, mbak. Iya. Itu cuma makan sampai cuma pakai garam bisa. Ibu ini saya lihat wanita yang kuat. Beliau tahu bahwa penghasilan suaminya itu satu hari Rp20.000, tapi beliau juga membantu suaminya. Nah, mas Anas melihat kondisi bapak dan ibu seperti ini. Hal apa yang mas Anas ingin lakukan? Sekarang kelas berapa? Kelas tiga. Kelas tiga. Pernah dibully sama temen-temen gitu? Iya, apa yang kata ya? Biolognya gimana? Bapak, karena ini. Jari untuk kamu. Mas Ibu. Nanti saya doakan mas Anas, nanti bisa menjadi yang lebih hebat dari bapak ya. Makanya sekolah yang pintar. Saya bisa ngerasain gimana kalau seorang anak itu dibully. Mas Anas mau menyampaikan isi hatinya apa untuk bapak sama ibu? Tetap semangat, ibu. Terus berjuang. Sini, buat ibu semangat. Terima kasih. Terima kasih.